Dalam materi kebutuhan air tanah ini terdapat empat bab, empat bab mengenai kebutuhan air untuk lahan pertanian dengan irigasi air tanah. Modul pertama, atau bab pertama yaitu apa sih jenis-jenis irigasi? Jadi jenis-jenis irigasi ini dikontrol oleh banyak hal, cara membaginya, sumber airnya, dan juga jenis tanamannya. Ini satu paket irigasi, yang terakhir itu sekarang ada kombinasi dengan pertaninya. Kombinasi airnya, kombinasi lahannya, kombinasi cara distribusi airnya, dan cara pertaninya ini menentukan jenis-jenis irigasi. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, irigasi permukaan. Di jaringan irigasi air tanah, maka perpipaan itu bisa dikombinasi dengan surface irrigation. Pipanya terlihat di permukaan. Kadang-kadang juga surface itu dilengkapi dengan kanal-kanal untuk membaginya air tanah. Ini kita sebut dengan irigasi permukaan, dari air tanah. Ini tergantung masyarakatnya, tergantung kesiapan masyarakatnya, tergantung kesepakatan dengan masyarakatnya. Apakah dengan perpipaan atau kombinasi dengan surface, dengan kanal-kanal yang diperlukan. Karena kalau ada kanal berarti ada potensi masyarakat bisa ngambil, ada dipotong sebagainya. Nah, kombinasi perpipaan dan permukaan ini menjadi penting untuk mengetahui jenis-jenis irigasi. Karena kalau ada potensi surface-nya, berarti ada potensi penguapan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita bekerja dengan lahan yang kering, jangan menggunakan irigasi dengan kombinasi surface permukaan. Karena dia akan menguap cepat habis. Lebih baik dengan irigasi perpipaan saja. Nah, perpipaan full pun kita sebut dengan surface irrigation. Jadi, irigasi kedua itu subsurface irrigation. Jadi, pipanya kita tanam. Kita tentukan alur-alur pipanya di mana. Ini subsurface irrigation. Tidak terlihat sepertinya ada irigasi, tapi di bawah ada pipa-pipa. Namun ditandain, oh ini pipanya seperti apa. Daerah mana? Biasanya darah yang panas sekali, sehingga terjadi kelembaban. Sehingga tidak mudah patah. Maka kita pilih yang subsurface. Subsurface-nya lebih aman, tapi lebih mahal. Karena maintenance-nya juga beda. Krembes-nya di mana juga kita harus tahu. Perlu kelengkapan kelengkapan yang lain. Perlu checkbook-checkbook yang lain. Kalau misalkan dengan subsurface. Aman sih, tapi mahal. Nah, ini kita kombinasikan. Kemudian yang C, irigasi air tanah dengan sprinkle. Ini yang paling sering. Atau sekarang ini lagi banyak. Yaitu dengan springer. Atau air tanah kemudian dipompa dengan springer, maka airnya akan menyebar dengan pompa springer. Ini tergantung jenis tanamannya seperti apa. Apakah bisa padi dengan springer? Jadi kalau misalkan ada padi apa. Kalau tidak berarti kan jenis tanamannya apa. Nah, yang terakhir itu jenis springer irigasi. Springer irrigation with ground water. Yang terakhir drip irrigation. Ini irigasi tetes. Biasanya irigasi tetes dengan pipa. Pipanya juga biasanya pipa dengan karet gitu ya. Pipa yang karet. Kemudian bahannya dari elastis. Kemudian kita bolongin sehingga cara menetes dengan drip. Maka biasanya ada sumur. Tanpa tekanan yang tinggi cukup gravitasi. Dia akan mengalir dengan semacam pipa yang karet atau selang kurang lebih. Ada beberapa titik-titik kita pakai drip irrigation. Ini lebih hemat. Tapi tanamannya tertentu. Ini drip irrigation. Jadi itulah keempat irigasi jaringan air tanah. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua.